Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik melalui sadakah datangnya, melalui hibah atau hadiah atau keuntungan dari jual beli atau keuntungan dari bisnis apapun Datang itu kepada kita, kepada salikin yang memberikan dengannya itu harta tadi atas engkau kulis seseorang Oleh seseorang Kita diberi sadakah oleh orang Atau kita diberi hadiah oleh orang Atau kita diberi hibah oleh orang Atau kita diberi keuntungan bisnis Oleh seseorang Pada ta'khudhu Jangan engkau ambil harta itu Jangan engkau ambil harta sadakah itu, hadiah itu, hibah itu, keuntungan itu Jangan engkau ambil kecuali dengan dua syarat Cuali dengan dua syarat Artinya kalau dua syarat ini terpenuhi, maka ambillah harta tadi Al-awwal yang pertama syaratnya Yang pertama syaratnya kita boleh mengambil harta tadi Bahwa engkau mengi'atikatkan Artinya dalam hati Dalam hati mengi'atikatkan Meyakini dengan mulat Bahwa harta yang sampai kepada engkau itu Dari Allah subhanahu wa ta'ala Dari Allah subhanahu wa ta'ala Dan bahwa orang yang memberikan itu kepada engkau Merupakan perantara dari Allah subhanahu wa ta'ala Wasilah Rasul utusan Atau barit tukang antar Dari Allah subhanahu wa ta'ala Nah itu syarat pertama Kita ambil keuntungan kita Tapi kita meyakini bahwa keuntungan ini bukan dari pulan Tapi dari Allah Kita ambil pemberian orang sadakah, hibah, hadiah Tapi hati kita meyakini bahwa itu dari Allah Adapun orang ini Ini hanya perantara Yang ditunjuk oleh Allah Untuk menyampaikannya kepada kita Nah itu yang pertama kita yakini Apabila engkau mengi'atikatkan dengan ini hakikat tadi Bila kita yakin sebulat-bulatnya yang demikian tadi harta Datangnya dari Allah Bahwa orang ini hanya mengantarkan Orang ini hanya utusan yang ditunjuk oleh Allah Mengantarkan kepada kita Kalau kita yakin demikian Maka engkau akan bertambah cinta kepada Allah Bertambah cinta kepada Allah Bertambah lagi bergantung kepada Allah Bertambah lagi tawakkal Berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Nah para muhabbin rahimakumullah Dan itu bisa kita contohkan dalam kehidupan sehari-hari Kita setiap hari Diatari Dikirimi oleh kawan kita si pulan Tapi sampai ke rumah kita melalui pembantunya Tiap hari datang pembantunya ke rumah kita Ini kiriman kawan pian si Anu Datang pulang kita Pembantunya ini kiriman Maka kita dengan yakin bahwa ini dari si pulan Bukan dari pembantunya Pembantu itu hanya mengantarkan kepada kita Ditunjuk oleh si pulan itu Nah itu yang membuat kita semakin cinta dengan pulan itu Itu yang membuat kita semakin kita tergantung dengan si pulan itu Karena kita yakin bahwa yang mengirim ini pulan Sedangkan si A itu hanya tukang antarakan Hanya tukang antarakan Nah andai kata demikian halnya kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Maka ini merupakan sesuatu anugerah yang sangat besar Yang diberikan Allah kepada kita Datang kiriman Kita yakinin daripada Allah Allah yang menyuruhinya antar Ini lah Nah ini tukang antarakan Datang lagi kiriman Hati kita Ini dari Allah Ini dari Allah Dari mana ini Dari mana ini Dari mana ini datangnya Ini dari sisi Allah Nah andai kata demikian yakin kita Maka kita akan semakin cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Semakin tergantung dengan Allah Semakin takut putus hubungan dengan Allah Semakin takut kada dihiraukan oleh Allah Nah para muhabbin rahimahkumullah Kenapa kita kada cinta kepada Allah Kenapa kita kada merasa tergantung dengan Allah Karena kita selama ini Terdinding daripada ya tikat yang demikian Terdinding oleh perantara ini Kita kada takut diputus hubungan oleh Allah Kita kada takut dihiraukan oleh Allah Kenapa? Karena kita kada menganggap bahwa ni'mat ini dari Allah Andai kata kita yakin bahwa ini dari Allah Kita takut dengan Allah Kalau kata diputusnya hubungan Para muhabbin rahimahkumullah Jika tidak demikian ya tikat engkau Jika tidak seperti tadi ya tikat engkau Jadilah perantara itu Mendinding antara kita dan Allah Kalau kata demikian Maka perantara ini yang mendinding Kita akhirnya itu cinta kepada pengantara Kita akhirnya tergantung dengan perantara Kita akhirnya berserah diri kepada perantara Lupa dengan yang sebenarnya Memerintahkan untuk mengirim itu Jadi pendinding jadinya Jadi langganan kita si pulan Yang seringkali memberi hadiah kepada kita Jadi hijab kita Jadi dinding kita Sehingga kita Lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Kalau sudah kita terdinding dengan Allah Kita hanya bisa menyaksikan perantara ini Itu akan membuat kita jatuh Di dalam dosa-dosa yang besar Baik anggota dosa-dosa hati Atau dosa-dosa anggota Nah akibat kita terdinding tadi Ini akibatnya kita jatuh dalam dosa Jatuh dalam maksiat kepada Allah Contohnya apa? Mithlul mudahana Seperti mudahana 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 ini Kita segan Meluruskan dia Kalau dia salah Karena dia banyak berbuat baik dengan kita Nah jadi mudahana Jadi orang yang selalu memberi kita keuntungan ini Sewaktu-waktu dia tersalah Sewaktu dia jatuh dalam maksiat Kita segan Memberikan nasihat kepadanya Segan kita menegur Karena selama ininya seringkali membantu kita Itu akibat terdinding kita daripada Allah Menganggap bahwa yang memberi itu adalah pulang tadi Kadang nyaman kita menegur Nah kita rancak diberi ininya Kita rancak dibantunya Jadi segana nyaman menegur Nah itu mudahana Nah ini akibat apa? Akibat selama ini kita maetikakan bahwa Yang memberi kita itu adalah pulang Mudahana Apalagi mahasiat yang jatuh Akibat itu Anifak Kemunafikan Kemunafik Selalu menampakkan kesenangan dihadapannya Menampakkan kegembiraan dihadapannya Menampakkan pujian dihadapannya Walaupun hati kadang-kadang kadang nyaman Handak beruntak Ya ininya Mengungkusi selama ini Handak beruntak Ini kadang dikiriminya lagi Nah itu orang terdinding Dengan Allah Waria Ria Beibadah kepada Allah Tujuannya kena hati Supaya si pulang itu tambah sayang lawan aku Supaya si pulang tambah hormat lawan aku Makin banyak kena kirimannya Akibat apa? Akibat Salah iatikat Dan banyak lagi yang lainnya Nah itu akibatnya Akibat 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 Akibatnya kadang jadi hamba Allah lagi Kadang jadi hamba Allah lagi Jadi hambanya si pulang itu Takutan kehilangan si pulang Takutan ini syarik lawan kita Takutan ini yang berpaling lawan kita Karena kita menganggap selama ini Inyak semuanya segala-galanya untuk kita Nah barang habibin rahimakumullah Jadi itu iatikat yang salah Iatikat yang perlu diluruskan Bahwa ni'mat itu dari Allah Dan milik Allah Pulang bin pulang itu hanya adalah Orang yang ditundukkan oleh Allah Untuk mengantarkannya kepada kita Dan Allah bisa menunjuk orang lain Daripada pulang itu Untuk menyampaikan ni'mat kepada kita Ini makhluknya jutaan Dan hanya dalam si pulang itu Allah bisa menunjuk si ah hari ini Yang memberi kita Isuknya Allah bisa menunjuk si bi Jadi jangan khawatir kehilangan perantara Perantara banyak Antri perantara Jangan takutan perantara Nah itu syarat pertama Kita boleh mengambil Sesuatu Dari orang lain tadi Kita iatikatkan dalam hati Bahwa Ini dari Allah Si pulang bin pulang ini Rasulun minallah Utusan dari Allah Untuk menyampaikan Kepada RUah 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 R Economican